Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali berjumpa lagi bersama kawan-kawan di channel Sol Sepatu Acik Channel yang tak pernah berhenti untuk Membahas, mengupas, tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu Ini di kotak ini Di kotak ini ada jarum Jarum Sol Sepatu Baru Akan saya review jarum Sol Sepatu ini Ini jarum Sol Sepatu Baru Untuk bentuknya sudah terlihat Mungkin sudah terlihat bayangannya Mari kita simak saja di meja pengerjaan Akan saya review total untuk jarum ini Nah ini jarumnya Pasti sebagian kawan-kawan sudah memiliki Sudah ada yang memiliki jarum seperti ini Kita buka saja jarumnya Pasti sudah ada yang memiliki jarum seperti ini Nah ini jarumnya ya Jarumnya seperti ini Jarumnya warnanya keemasan Dengan didukung oleh tiga jarum ya Ini tiga jarum Tiga jarum ini apa saja Yang pertama ya Yang pertama Yang pertama dia ada jarum Sol Yang pertama dia ada jarum Sol Seperti ini ya Ini sudah ada Ininya juga ya Sudah ada Nih ya Cantolan benangnya juga ya Ini juga sudah runcing ya Dan yang kedua Ada jarum Sol Sama saja ya Yang seperti tadi Cuma bedanya ini miring ya Ini cocok untuk dilakukan-lakukan Atau bagian yang susah-susah ya Karena ini bentuknya miring Seperti ini ya Oke ya Ini bentuknya miring Cocok di bagian Lekukan-lekukan Atau tekukan-tekukan ya Layang Terakhir ini Jarum Kayak jarum jahit Apa ya Jarum bolong ya Jadi dia Apa ya namanya Dia bolong di bagian Tengahnya ya Jadi di bagian tengah Jarumnya itu ya Itu ya Di bagian tengahnya itu Dia bolong Ini bolong Bolong di bagian tengahnya Dan ini ada gagangnya Atau pegangannya Gagangnya warnanya kemasan Dengan ada lubang Di bagian atasnya ini ya Dan untuk menggunakannya Atau untuk memasangkannya Ini ya Kita coba saja Contohkan ya Salah satu dari jarum ini Yaitu jarum Sol yang lurus ya Nah ini kan dia ada Kayak gerigi-geriginya ya Kayak ada ini ya Yang di bagian bawah ini Yang di bagian bawah ini Kayak ada gerigi-geriginya Nah gerigi-gerigi ini Tujuannya Ini untuk Memasukkan ke sini ya Ini dimasukkan ke sini Apakah ini bisa langsung dimasukkan Tidak ya Ini sangat Sangat susah dimasukkan lah Caranya Untuk memasukkan Kita bisa longgarkan ya Cara melonggarkannya Kita bisa ini Putar ya Putar Di bagian ini ya Pegangannya diputar Bagian pegangan ini Bisa diputar ya Kita putar saja Kalau bagian pegangannya diputar Bagian atas ini Sangat longgar ya Nah ketika sudah longgar Seperti ini Kita bisa masukkan ya Masukkan jarum ini Nah Di bagian gerigi-gerigi ini Nah cukup segini ya Tidak usah terlalu dalam Kalau terlalu dalam Seperti ini Malah nanti tidak fungsi Walaupun ini dikencangkan Dia tidak fungsi ya Dia fungsinya kurang ya Dia akan bisa Bisa seperti ini ya Memanjang dan memendek Seperti ini ya Ini malah Bisa muter juga Tidak cocok ya Jadi Cukup Cukup seperti ini ya Nah cukup Cukup segini saja Nah ini Sampai di bagian Gerigi-geriginya tersebut ya Nah ini ya Cukup di bagian Gerigi-geriginya saja Jangan sampai amblas ke bawah Selanjutnya Kita bisa puter ya Ketika ini diputer Ini akan kencang ya Karena ini akan mengunci ya Bagian sini akan mengunci ya Dan jarum ini sudah Ini akan kencang ya Ini sudah aman ya Ini ya Dia sudah aman Sudah tidak Tidak Apalagi itu namanya Tidak Muter-muter ya Ini sudah aman Dan sudah bisa digunakan Nah untuk menggunakannya Saya akan menggunakan Media Otsol ya Ini otsol Sepatu futsal Ini kita contohkan saja Ini ibaratkan Ini sepatu ya Ibaratkan saja Ini sepatu ya Kita abaratkan sepatu lah Caranya gampang banget Kita cobloskan saja ya Cobloskan seperti ini ya Nah ini ketika sudah Mencoblos seperti ini Gampang banget ya Nah kita Tinggal Cantolkan penangnya Kesini Nah ini ya Nah ini ya Kita Kita buktikan fungsi Atau enggak Jarumnya ya Kita cantolkan Seperti ini Nah ini Nah ini ya Caranya gampang banget ya Nah ini Penang kita cantolkan Ini untuk menjahit ya Ini dia ya Terbentuklah dua jahitan ya Dari jarum ini ya Intinya jarum ini berfungsi Dan bisa untuk menjahit ya Jarum ini berfungsi Dan bisa untuk menjahit Ya Bisa dilihat Kita coblos Nah Kita cantolkan Mencantolkannya bisa seperti ini Bisa dari bawah Bisa dibuat Lingkaran seperti ini ya Terserah bebas Itu tergantung Selera Atau tergantung Kebiasaan ya Nah ini bisa dimasukkan Di sini Ini hasil dari Jahitan Saya menggunakan Ini ya Jarum ini Nah ini hasilnya ya Ini untuk bagian Dalamnya seperti ini ya Oke ya Jadi seperti tadi Review jarum Seperti ini ya Jarum yang saya gunakan Tadi ya Untuk mencopotnya Gampang ini Jangan langsung Dicopot rusak ya Ini diputar dulu Ya Putar dulu Sampai ini kendor Kalau kendor-kendor Kita lepas Sangat mudah Untuk melepaskannya ya Jadi caranya seperti itu Cara menggunakannya Juga mudah ya Bisa digunakan Cuman saya Tidak terbiasa saja Karena ini jarumnya Terlalu panjang ya Kalau menurut saya Tapi itu It's okay Bisa digunakan Dan Semoga ini bisa membantu Bisa menjadi referensi Kawan-kawan Jika ada yang Sepatunya rusak Bolong Sobek Atau apapun lah Bisa untuk Apa itu namanya Menjahit sendiri ya Dengan bantuan jarum tadi Oke Semoga bermanfaat Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton